Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudi Pramoko tukang donat dari Panini Tour terdua di semesta ini ada berita yang menarik ya Amerika mulai menyerang Cina soal wabah Corona dan minta ganti rugi triliunan rupiah setidaknya ini di majalah Newsweek setidaknya ada 4 gugatan ya class action dari 4 negara bagian yang menuduh Cina telah berbuat kekeliruan dan mereka orang-orang Amerika minta ganti rugi triliunan dolar akibat kerusakan yang ditimbulkan baik kematian dan kerugian yang diderita oleh warga Cina kita lihat disini pertama koalisi dari properti California yang manager-managernya itu berkumpul dan melakukan gugatan ya dan juga sebuah perusahaan apa nih accounting ya yang mewakili seluruh small business bisnis-bisnis bisnis-bisnis kecil di Kalifornia yang telah menerita sebagai akibat dari covid songolas ya dan mereka merasa harus melakukan gugatan ke Cina dan juga ada lagi sejumlah yang ketika residents ya jadi warga dari Florida juga melakukan gugatan action dan juga ini ada grup apa Freedom Watch ya yang didirikan oleh Larry Clayman Clayman seorang pengacara konservatif ya dan juga pendiri dari satu Freedom Watch dia memimpin satu apa ini satu gugatan ya yang menuduh Cina telah menyebarkan biological weapon senjata biologis ke masyarakat ke publik sehingga menimbulkan kerusakan dalam skala yang luas ya nah ini berita dari Newsweek ya tapi sejumlah pengacara itu mengakui bahwa gugatan itu agak tipis kemungkinannya untuk dikabulkan oleh pemerintah Amerika Serikat diproses ya oleh Amerika Serikat ya karena Cina semacam memiliki kekebalan secara internasional kira-kira begitu tapi there is no doubt Cina bears a huge deal a blame in a moral sense tapi tidak diragukan Cina menanggung kesalahan besar secara moral dan memikul tanggung jawab responsibility secara internasional kenapa? karena Cina not containing this outbreak sooner kata Keitner karena Cina tidak membendung wabah ini dengan cepat jadi dia memang memiliki kesalahan secara moral dan harus memikul tanggung jawab secara internasional tapi penanggung kata Keitner tapi Amerika United States Court itu tidak apa tidak dalam posisi memberikan ganti rugi terhadap warga negara Amerika akibat kegagalan Cina menahan virus itu menyebar ke seluruh dunia tapi dan peluang untuk mendapat ganti rugi itu diproses oleh pengadilan Amerika sangat tipis kata sejumlah alihukum tetapi si Clayman ini pengacara konservatif itu disagree tidak setuju tidak setuju dan Cina tidak memiliki kegebalan atau immunity diplomatik dan dia bisa diproses secara hukum dalam skala internasional menurut ukuran-ukuran hukum internasional kata Clayman ke majalah Newsweek the reason China has no immunity is because we allege the violated international convention and treaties in terms of creating what is in effect a biological terrorist weapon kata Clayman alasannya China itu tidak punya kegebalan tidak tidak punya kegebalan hukum itu karena kami apa menuduh ya karena kami menuduh China itu telah melanggar ya they violated melanggar konvensi konvensi dan hukum dan hukum internasional dalam kategori apa yang disebut efeknya nanti disebut sebagai senjata teroris biologis ya biological terrorist biologis biologis teroris weapon jadi dia punya harapan China akan memberikan ganti rugi karena China telah melanggar dan China tidak memiliki kebalan hukum dan bisa diproses dalam level hukum internasional karena China sudah melanggar konvensi internasional tentang apa yang disebut sebagai senjata teroris biologis atau biological terrorist weapon kata siapa itu Clayman ya pendiri dari apa tadi yang freedom watch tadi dan dia seorang lawyer terkemuka lawyer pengacara konservatif terkemuka yaitulah sedikit berita perkembangan baru sekarang China dikepung diserang oleh Inggris Israel Amerika kemudian Mesir India dan negara-negara lain dan mereka menuduh China telah melakukan kelalaian besar dan harus memberikan ganti ruki triliunan dolar kepada negara-negara yang telah menggugat China kita kita tunggu perkembangan selanjutnya saya Yudi Pramuko tukang donat dari panung youtuber tertua di semesta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang 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 dik yang dik dik yang dik